Intro Dalam dunia finansial, perbankan Misalkan deposito Deposito itu 1 tahun Rata-rata 7% Ya mungkin di bawah ini bahkan 6% Ini 1 tahun Bahkan di bawah lagi sampai 4% 5% per tahun Jadi tingkat Kembaliannya cukup panjang Cukup jauh 6% ini kalau 1 tahun 12 bulan Dibagi dengan 12 itu artinya 1 bulan hanya Setengah persen 1 hari berapa persen? 0,0 Akhirnya 0,0 Nah berkaca dari ini Tentu kita tidak seperti Hanya deposito tentunya ya Lebih besar dari trading itu Tetapi juga harus diperhatikan dari sisi Resiko Kita misalkan bisnis apapun Nanti tidak terlepas dari Margin keuntungan yang wajar Apakah 10% Apakah 20% Di dalam trading itu biasa yang realistis Yang bisa capai dengan baik Bahkan seorang pemula Itu 5-10% Per bulan Ini sangat realistis 5-10% ini sangat realistis Artinya mudah sekali dapatkan Dengan resiko yang kecil Bagaimana kalau kita pengennya lebih tinggi Berarti harus kerja keras Harus lebih ekstra hati-hati Lebih kerja keras Saya lihat di luar sana itu Bahkan 1 hari bisa 100% Bahkan 500% Ya Mereka paling 1 kali 2 kali Hanya dapat dalam kondisi seperti itu Kemudian di share Tujuannya adalah untuk jualan Tujuannya untuk menarik Merekrut orang dan sebagainya Karena ketika tidak realistis 1 hari 100% misalnya Ini sangat kecil kemungkinan Dia bertahan terus Tidak ada Kalaupun 1 hari bisa 100% Itu karena lagi kebetulan saja Lagi hoki Besok Coba suruh kembali seperti itu Tidak kan pernah bisa Karena pasar besok berbeda dengan hari ini Lusa Berbeda dengan hari esok Nah bagaimana kalau pengen 1 hari 1% Apakah bisa Ya sebenarnya masih wajar saja 5-10% ini Sangat realistis di dalam 1 bulan Saya ngomong realistis Berarti mudah dicapai Dan itu wajar Bagaimana kalau 1 hari 1% Per hari Itu artinya 1 bulan 20% Apakah ini masih wajar Sebenarnya 1% ini wajar Tapi dalam catatan Berat kalau Kita belum punya skill disana 1% itu realistis Tapi berat Mungkin kita Berpengalaman Pernah 1 hari 20% 30% Ya Hanya tinggal cerita saja Tinggal sejarah saja Kenapa? Karena pada akhirnya habis Pada akhirnya Rugi kita jauh lebih besar Sedangkan Kita mempertahankan Yang 1% Per hari saja Ini susah Ya tentu Dalam tanda petik Yang belum punya skill Yang mumpuni Yang sudah berpengalaman pun Terkadang 1% Ini suatu saat juga berat Suatu saat ya Ada kalanya market Yang tidak ada pergerakan Yang signifikan Dan pas Pergerakannya bagus Kita tidak bisa Masuk disana Karena sesuatu hal Makanya nanti Silahkan disesuaikan Target Harus Realistis Bukan tidak boleh Boleh-boleh saja Nanti yang menjadi Ukuran adalah Skill kita Kemampuan kita Selama kita bisa Melakukannya Tidak menjadi masalah Jalan saja 1% itu realistis Tetapi Berat Silahkan nanti Di uji dulu Saya ternyata Sudah menguji 3 bulan 1% bisa berjalan Dengan baik Tidak masalah Itu artinya Kita punya Kemampuan lebih Saya mau naikkan Dengan 1 hari 2% Apakah boleh-boleh saja Diengat Semakin tinggi Semakin besar Pula resikonya Kalau kita mau Berkembang Silahkan Bahkan Misalkan Saya ingin 5% Boleh saja Yang jadi Pertanyaan nanti Apakah kita Mampu dari Sisi skill kita Apakah mampu Dari sisi Kualitas kita Kalau itu Kita rasa Mampu Tidak masalah Jangankan 5% 10% Tidak masalah Kalau suatu saat Kita bisa Mendapatkan Tetapi Jangan dijadikan Itu sebagai Target harian Mungkin suatu saat Di hari-hari tertentu Kita bisa dapat Tapi Jangan berpikir Besok akan terulang Kembali seperti itu Kita kembali Ke posisi normal lagi Karena yang kita dapat Misalkan 5% Misalkan 10% Anggap saja Itu bonus kita Tanpa kita sadari Kita dapat Lebih besar Selebihnya Kembali ke Normal Oke Itu yang ketiga Tadi Realistis Yang ketiga Itu realistis Yang keempat Kalau kita sudah punya Aturan main Dan kita sudah Menguji Sudah cocok Maka belajar Untuk disiplin Disiplin Dan Komitmen Di sana Kalau kita sudah punya Target Sudah tercapai Harian Sudah selesai Maka tutuplah Chat itu ya Lanjutkan hari esok Kenapa harus begitu Karena Sifat dari manusia Itu selalu kurang Berapapun kita Nanti Dikasih Masih kurang Dan itu juga Sering Dialami teman-teman Dulu di Area jember sekitar Di tempat saya Sekitar itu kan Teman-teman selalu Kita monitor Karena kita sering Bareng Sudah dapat Untung lebih Bahkan lebih 3-4 kali Target harian Sudah diingatkan Untuk di Close dan Tutup Lanjutkan hari esok Katanya kurang sedikit Nanggung Kurang sedikit Nanggung Dikit lagi Nanti dapat sekian Dikit lagi Nanti dapat sekian Maka yang terjadi Apa Satu kali salah Bisa Mengorbankan Semua target Yang kita sudah capai Bisa menghabiskan profit kita Bahkan modal kita Bisa kena semua Itu kenapa? Karena Akibat dari Ketidak disiplinan Dan tidak komitmen Menjalankan Aturan main kita Kalau sudah dibuat Maka Yang kelima Catat Dan Lakukan Evaluasi Koreksi Selalu banyak belajar Untuk menyadari Kesalahan Dan lakukan Koreksi Lebih baik Satu yang terakhir Sebagai penutupnya Diingat Di dalam Satu Analisa Di dalam Satu Sistem Trading itu Biar kita Nanti Lebih Tepat Di dalam Menempatkan Posisi kita Maka Belajarlah Untuk Bersabar 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 Untuk Apa Menunggu Peluang Bersabar Untuk Menunggu Peluang Diingat Ada Prosesnya Ada Waktunya Saat-saat Nanti Market itu Sesuai Dengan Aturan main Kita Selama Di dalam Pergerakan Pasar itu Tidak Memenuhi syarat Aturan main Kita Tidak Memenuhi syarat Pola Yang menjadi Dasar Kita Entry Maka Kita Just Wait And See Menunggu Saja Kalau Satu hari Misalnya Dalam Kondisi Terpaksa Ternyata Tidak Muncul Satupun Dari Pola Yang Kita Sudah Tentukan Bagaimana Ya Sudah Berarti Hari Ini Tidak Ada Rezeki Artinya Belum Rezeki Kita Untuk Masuk Di Sana Mungkin Hari Esok Kita Bisa Lebih Baik Lagi Ya Kira-kira Begitu Sebagai Pembuka Ini Untuk Teknikal Saya Wali Dari Sistem Trading Dari 1 Sampai 6 Itu Nanti Coba Pelan-pelan Difahami Dan Dijalankan Nanti Ketika Sudah Dijalankan Dengan Baik Saya Pastikan Akan Ketemu Dengan Sistem Yang Paling Tepat Yang Nyaman Dengan Style Kita Dijalankan